Halo Yorobun, balik lagi bareng gue Arfi di ini yang gue maksud Nah, karena lagi pandemi nih makanya gue pake masker ya Biasanya kan gue buka, jadi mengikuti peraturan ya Jadi tetep pake masker Kali ini gue pengen bahas tentang pasangan-pasangan di drama Korea Yang kena ghosting Wah, ini ghosting lagi rame banget nih diperbincangkan Nah, buat temen-temen yang gak tau arti ghosting Ghosting itu adalah mengakhiri sebuah hubungan Tanpa bilang-bilang Jadi tiba-tiba kabur aja gitu Nah, ini lagi rame banget nih diperbincangkan tentang ghosting ini Nah, kayaknya menarik ya kalo kita bahas pasangan siapa aja sih nih Di drama Korea yang kena ghosting Nah, penasaran kan? Kita liat nih listnya Yang pertama ada Hairi dan Dalgon dari drama Vagabond Aksi mereka nih seru banget nih di drama ini Kayak film action lah bisa dibilang Film action tapi banyak partnya Nah, disini si Hairi ini sebenernya nyimpen rasa ke Dalgon Tapi dikarenakan misi yang semakin sulit dan juga kan kejar-kejaran ya Sama badan intelijennya Korea Selatan Jadi Hairi ini nih menutup hatinya untuk Dalgon Karena Dalgon harus memalsukan kematiannya Karena dia tuh lagi dikejar-kejar sama badan intelijen Korea Selatan Terkait kasus yang ya kita bisa liat lah di episode-episode yang ada di Vagabond Nah, tapi mereka berdua nih akhirnya bertemu lagi Dimana saat Dalgon harus melaksanakan misi rahasianya Jadi Hairi yang punya rasa sebenernya sama Dalgon Tapi Dalgonnya tiba-tiba hilang Harus ketemu lagi di misi rahasia yang bisa jadi membahayakan keduanya Kasian banget ya guys ya Harus bertepuk sebelah tangan cintanya Gara-gara harus memalsukan kematian Wah, deep banget sih itu Yang kedua ada Jo Eun dan Jong Hwan dari drama Private Lives Nah guys, drama ini tuh anti-mainstream banget Gak banyak orang yang nonton Tapi ceritanya tuh seru banget Jadi, disini sisi ghostingnya adalah saat Jo Eun dan Jong Hwan berencana ingin menikah Tetapi, disaat hari Hanya nih guys Di day-nya, tiba-tiba Jong Hwan itu tidak datang ke tempat pernikahannya Wah, ini ghosting next level guys Udah mau nikah, tapi gak dateng calon prianya Wah, parah-parah-parah Kalau gue jadi Jong Hwan, ya gimana ya? Aduh, mau tanggung jawab malu Keluarga juga malu Tapi ya gimana? Ternyata, Jong Hwan ini Kenapa Jong Hwan gak dateng ke pernikahannya adalah Karena dia tuh dikejar-kejar sama mafia guys Jadi, saat dia nyampe ke gedung pernikahannya Dia tuh udah dicegat sama mafia-mafia yang pengen ngebunuh dia Jadinya dia harus kabur Dan akhirnya memalsukan kematiannya Hilang abis pikir gue Udah mau nikah, harus memalsukan kematiannya Yang mana bikin Jo Eun tuh kayak Yang bener aja ini udah mau nikah loh Tapi masa calon suami gue tiba-tiba meninggal? Ya, kalau yang penasaran banget sama ceritanya Kalian bisa nonton lagi deh Drama private life yang seru banget Yang ketiga ada Park Jae Won dan juga Lee Eun Oh Dari drama Love Struck in the City Bercerita tentang Jae Won yang berlibur Ke pantai Yangyang di Korea Selatan Dan gak sengaja bertemu dengan Lee Eun Oh Yang jadi, ya kayak jadi tour guide-nya lah Nah, dari situlah kisah cinta mereka itu Mulai bertumbuh, berkembang Dan ini nih lucu sih Kalau kata gue ya Karena liburan mereka yang pendek banget Kisah cinta mereka tuh cepet banget untuk tumbuhnya Sampai-sampai nih Gara-gara liburan yang udah deket banget itu guys Mereka tuh tukar cincin guys Udah kayak lamaran tapi gak ada orang tuanya gitu Di saat setelah menukar cincin itu Jae Won ini nih harus kembali ke Seoul Untuk bekerja Nah, si Eun Oh ini Pengen juga ke Seoul Tapi Pekerjaannya kan belum selesai nih Di pantai Yangyang ini Mereka berdua tuh janjian guys Untuk ketemu di Salah satu sungai yang terkenal lah Di Korea Selatan Tetapi Di saat Hari hanya untuk bertemu Jae Won kena ghosting guys Iya Jae Won yang dibintangin sama Ji Chan Wuk ini Kena ghosting Wah, gak habis pikir Seganteng ini Kena ghosting guys Jadi mau lu ganteng Mau lu jelek Mau apapun lah gitu Gak peduli Bisa aja kena ghosting itu Kenapa dia bisa kena ghosting Ternyata Lee Eun Oh ini tuh Gak pede sama dirinya sendiri guys Jadi kayak ngerasa Ah, kayaknya gue kurang cocok deh sama dia Ah, dia tuh ternyata orang sukses Gue tuh gak sukses gitu Jadi merasa ada ketidakcocokan Padahal Si Jae Won itu udah cinta banget nih Udah cinta matilah sama Eun Oh Tapi Eun Oh nya itu gak Kayak ngerasa Gak pede gitu Sama kehidupannya yang Sebenernya dia itu Mengambil nama orang lain Untuk dirinya sendiri Karena dia gak pedean orangnya Tetapi Jae Won yang Begitu bijaksananya Begitu dewasanya Bisa meyakinkan Eun Oh Untuk bisa mencintai dirinya Nah, disini kita bisa lihat nih Ini adalah contoh ghosting Yang akhirnya tuh bahagia Jadi dari ghosting Diakinin Ketemu lagi Akhirnya bahagia Dan akhirnya jadi bisa berpasangan gitu Nah, ini buat temen-temen yang kena ghosting Atau yang sering ghosting Mikir dua kali lah Tiga kali, empat kali lah Jangan nyakitin Wanita yang kita Sukai Kita sayangi Karena gak baik loh Kayak gitu Jangan ya Jangan ditiru ghosting-ghosting kayak gini Untuk informasi Korea Dan selebritis lainnya Temen-temen bisa cek nih Di website terkeren Nih, ini nih www.insertlife.com Sebelum gue tutup Gue mau ngingetin guys Jangan lupa 3M ya Mencuci tangan di air yang mengalir Memakai masker Dan menjaga jarak Nah, tapi Kalau misalkan Gak ada air yang mengalir Bisa pake hand sanitizer juga ya guys ya Jadi biar tetep Aman dan nyaman Untuk menghadapi Harinya Sekian dari gue Arfi Jangan lupa nonton Review time episode lainnya Di www.insertlife.com Dan jangan lupa Nih, di ujungnya tuh ada Lambang search Langsung di search aja Review time Banyak episode seru yang lainnya Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Di Itu Yang Gue Maksud